Bismillahirrahmanirrahim Syarahnya yaitu Imam Nawawi, Sheikh Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi Syarahnya, kita baca syarahnya Simarul Yani'ah ala Al-Fazir Yadil Bazi'ah Jadi kita baca syarahnya Yaitu nama kitab ini adalah Simarul Yani'ah Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihin asla'in ala umri dunia wuddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajama'in Subhanakala ilmalana illa ma'alamtana Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Alhamdulillahi segala puji bagi Allah Alladhi waffaqa man sya'ah Yang telah memberikan taufik akan orang yang ia kehendaki Min ibadihi daripada hamba-hambanya Li khidmatihi untuk khidmat kepadanya Jadi orang yang khidmat kepada Allah itu Allah kehendaki Orang rajin subayangnya itu kehendak Allah Orang rajin puasanya itu kehendak Allah Orang rajin zikirnya itu kehendak Allah Maka bersyukurlah orang yang rajin itu Itu adalah pemberian dari Allah Fahajaru laziza manami Lalu mereka itu Hajaru laziza manami Mereka meninggalkan kelezatan tidur Tidur lagi enak-enak di waktu malam Ditinggalin subayang Tidur lagi enak-enak ditinggalin zikir Tidur lagi enak-enak ditinggalin Beristikwadah dan lain sebagainya Itu adalah pilihan Allah Wa azalkohum lazza takurbihi Dan yang telah memberikan rasa mereka Akan kelezatan dekat sama Allah Jadi mereka dikasih oleh Allah kelezatan dekat Mana lezatnya Ketika subayang pengen lama-lama Ketika puasa terus Pengen senang terus Puasa terus Zikir terus pengen lama Ngaji terus Kalau enggak ngaji enak Zikir kalau enggak zikir enak Udah biasa Nah itu Allah kasih lezatnya tuh Rasa Allah yang kasih Nah kalau ada orang malas Oga-ogaan Itu enggak dikasih sama Allah Itu yang begitu tuh kesian Malas Baca Quran malas Zikir malas Ngaji Duduk di majlis ilmu Malas Dan sebagainya Ibadah-ibadah malas Itu kesian aja Enggak dikasih sama Allah Lalu Allah sibukkan mereka Jauh daripada sekalian makhluk Dengan dia Sibuk Dengan khidmat kepada Allah Merasakan manisnya Khidmat kepada Allah Ibadah kepada Allah Sehingga aman makhluk jauh Jauh aman makhluk Artinya apa? Enggak demen dia Ngobrol ke sana kemarin Enggak demen Ngobrol-ngobrol ke demen Kumpul-kumpul ke demen Demennya apa ini? Ibadah aja Ibadah aja tuh Apalagi mengasih Kagak banget lah Itu dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi orang bisa puasa Setiap hari Itu pilihan Allah Biasa puasa Nabi Pilihan Allah Biasa puasa Selain Kamis Pilihan Allah Bisa sholat malam Setiap malam Pilihan Allah Dia bisa berzikir Setiap waktu Pilihan Allah Dia bisa Sedekat terus Pilihan Allah Dan lain sebagainya Pilihan Allah Ahmadihu Aku memuji akan Allah Ala ni'amihi Atas segala nikmatnya Hamdan Kasiran Akan pujian yang banyak Wa ashkurhu Dan aku memuji Akan Allah Id ja'alal layla Wa na'ara khilfatan Ketika ia jadikan Malam dan siang Khilfatan Silih berganti Tan Allah Jadiin malam Tan Allah Jadiin siang Tan Allah Jadiin malam Tan Allah Jadiin siang Malam yang sekarang Bukan malam yang kemarin Siang yang besok Bukan siang yang kemarin Semua punya catatan Masing-masing Liman aroda Ayyad zakar Bagi orang yang ia kehendaki Ayyad zakar Bahwa ia berzikir Aw aroda syukuran Atau ia menghendaki syukur Jadi Orang bisa berzikir banyak Orang bisa bersyukur Itu kehendak Allah Masya Allah Masya Allah Jadi bahagia itu Kalau kita Rajin zikir Bahagia kita La ilaha illallah La ilaha illallah Setelah sholat Kita rajin zikirnya Zikir pagi sore Kita rajin zikirnya Kemudian setiap Waktu kita zikir terus Itu dia dikandaki Amat Allah Subhanahu wa ta'ala Beruntung itu orang Dan syukur Setiap kali dikasih Amat Allah Nikmat Syukur Ya Allah Terima kasih Ya Allah Terima kasih Itu orang Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala Emang ada orang yang Bersyukur Banyak Dikasih nikmat Cuek Bukannya terima kasih Bukannya bersyukur Malah cuek aja Itu kesian Yang kaya begitu Besok ngeri bagi lagi Ya Wa ashadu Dan aku bersaksi Ya Boleh jadi Gitu ya Nggak dibagi lagi Atau Diskopin segitu Wa ashadu Dan aku bersaksi Alla ilaha illallah Bahwa tidak ada Tuhan Kecuali Allah Al-Mutawahidu Allah yang maha esa Bi ijadil ardi Wasamawati Dengan Mengadakan langit Dan bumi Jadi yang mengadakan Langit dan bumi Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ashadu Dan aku bersaksi Anna Sayyidana Bahwasannya Pemimpin kita Muhammadan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Abduhu Adalah hambanya Wa rasulhu Rasulnya Alladhi ja'abil Mu'jizati Yang Meliau datang Dengan membawa Mu'jizat Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Mengirim Rasul Nabi Ya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allah Bekelin Mu'jizat Allah Bekelin Mu'jizat Supaya apa? Supaya Orang mau Mengakui Bahwa beliau Adalah Rasul Beliau adalah Nabi Dan bukan itu Dan bukan itu saja Allah Kasih Ajudan Siapa? Malaikat Jibril Jadi kuat Sallallahu Semoga Allah Memberikan Salawat Alaihi Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi Dan juga Kepada keluarganya At-Tawhirina Yang suci-suci Wasallahu alaihi wa sallam Dan juga Salat Dan salam Semoga diberikan Kepada sahabatnya Allazina Jitahadu Yang Mereka itu Orang-orang yang Bersungguh-sungguh Fi'ibadatillahi Dalam ibadah Kepada Allah Guduan Wa asiyyan Di waktu Pagi Dan petang Selalu Ibadah Kepada Allah Sehingga Masuk di waktu Pagi Sehingga Sehingga Jadilah Kullun Minhum Sehingga Jadilah Tiap-tiap Daripada mereka Najman Bintang Fit dini Dalam Agama Masya Allah Jadi mereka Itu bintang Kalau bintang Gimana itu Gambaran bintang Bersinar Fit dini Dalam Agama Hadian Yang memberikan Petunjuk Wasirajan Dan beliau Menjadi Sirajan Lampu Pelitak Lampu Lampu Muniran Yang menerangi Wa ala Tabi'in Dan juga Semoga Salam Diberikan Kepada Tabi'in Para pengikut Lahum Bagi mereka Dengan Baik Ya Dengan Kebaikan Hingga Hari Agama Hari Kiamat Dan Semoga Allah Memberikan Kesejahteraan Keselamatan Dengan Keselamatan Yang Banyak Amin Ammah Ba'lu Alapun Setelah Itu Basmalah Hamdallah Salah Salam Fayaqullu Aqullu Ibadillah Aqullu Fayaqullu Ibadillahi To'atan Wa'amalan Wa'aksaruhum Taksiran Wa'zalalan Maka berkata Oleh yang Paling sedikit Di antara Hamba Hamba Allah Ta'ala To'atnya Dan Amalnya Wa'aksaruhum Dan yang Paling Banyak Taksiran Kelalayannya Wa'zalalan Dan Kesalahannya Dosa Maksudnya Al-Raji Seorang Yang Berharap Mirrabihi Kepada Tuhannya Al-Qawiyy Al-Qawiyy Yang Mirrabihi Al-Qawiyy Yang Maha Kuat Ya Afu Afu Masawi Afu Masawi Yang Memaafkan Segala Kesalahan Siapa Beliau Muhammad Madun Nawawi Muhammad Nawawi Al-Jawi Beliau Namanya Muhammad Nawawi Al-Jawi Hal Sar'un Wajizun Ini adalah Syarah Penjelas Yang Singkat Al-Kitab Ilmu Sama Atas Kitab Yang Dinamakan Biriyadil Badi'ati Riyadil Badi'ah Lil'allah Mati Milik Seorang Yang Banyak Ilmunya Al-Habri Yang Alim Al-Yakzani Orang Yang Selalu Sadar Al-Syeikh Syek Muhammadin Muhammad Hasbillah Ibni Sulaiman Muhammad Hasbullah Bin Sulaiman Ada Muhammadin Hasbillah Ibni Sulaiman Jadi Beliau Namanya Muhammad Hasbullah Bin Sulaiman Pengarang Matan Yadul Yadul Badi'ah Adham Allahu Alayna Semoga Allah Ta'ala Menentiasakan Atas Kita Wa'alayim Dan Atas Mereka Al-Ihsana Berbuat Baik Telah Meminta Akan Dia Membuat Sarah Ini Minni Oleh Daripadaku Akhi Oleh Sudaraku Asyakiku Sekandung Untuk Membantu Para Untuk Membantu Pemula Jadi Beliau Bikin Sarah Ini Atas Permintaan Sudara Sekandung Niatnya Untuk Membantu Para Pemula Yang Belajar Wasamaitu Aku Namakan Ini Sarah Kitab Bisimarilya Niati Firya Dil Badiati Simarilya Ni'ah Buah Buah Yani'ah Yang Matang Jadi Seperti Buah Yang Matang Nama Kitabnya Buah Yang Matang Firya Dil Badi'ah Firya Dil Badi'ah Riyadil Badi'ah Artinya Taman Yang Indah Buah Buah Yang Matang Ada Di Taman Yang Indah Masya'Allah Kalau kita Pergi ke Taman Buah Banyak Enak Enak Ini Ibaratnya Kitab Seperti Buah Yang Enak Insya'Allah Kitab Ini Kajian Fikinya Enak Sekalih Wallahul Karimu Wallahal Karimah Wallahal Karimah As'aluh Wallah Al-Muqaddam Aku Minta Kepada Allah Ta'ala Wabi Habibihi Dan Dengan Kekasihnya Sebab Dengan Kekasihnya Al-Mujtaba Yang Terpilih Ilai Kepadanya Aku Bertawasul Aku Berperantara Ayan Faa Bihi Tawasul Tawasul Kepada Rasulullah S.A.W. Berperantara Lewat Rasulullah S.A.W. Ayan Faa Agar Allah Memberikan Kemanfaatan Bihi Dengan Kitab Ini Ibadah Kepada Hamba Ambanya Dan Agar Allah Mensenatiasakan Bihi Dengan Kitab Itu Kitab Ini Al-Ifadata Memberikan Faedah Jadi Beliau Minta Kepada Allah Bertawasul Kepada Rasulullah S.A.W. Agar Kitab Ini Memberikan Faedah Dan Nyata Memang Sampai Sekarang Dari Sekian Tahun Ini Kitab Selalu Dipakai Walaupun Di kampus Kampus Nggak Dipakai Tapi Di kampung Kampung Dipakai Subhanallah Dinapikan Oleh Orang Intelektual Tapi Oleh Orang Kampung Dipakai Nah Tandanya Apa Bermanfaat Berfaedah Innahu Alam Yasha'u Qadirun Wabil Ijabati Jadirun Sesungguhnya Allah Alam Yasha' Atas Apa Yang Iyaka Hendaki Qadirun Maha Kuasa Wabil Ijabati Dan Dengan Mengijabakan Doa Allah 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 Jadirun Maha Layak Maha Pantes Wallahua'alam Bisawab Bismillahirrahmanirrahim Ayo'alifu Nanti kita terusin lagi Ayo'alifu 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 Ayo'alifu